Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua Kembali di kisah terbuka Sekarang kita lanjutkan lagi tutorial Django ya Ini nomor 23 Dimana kita akan belajar tentang membuat routing URL yang dinamis ya Oke, jadi ini sekarang kita pakai 1.11 ya Django nya Nah, kalau kalian pakai Django 2 ya 2 titik sekian itu akan berbeda Nah, nanti yang itu akan saya bikin tutorial terpisah ya Di nomor yang sama tapi khusus untuk yang 2 titik sekian ya Karena agak beda nanti akan saya bahas sedikit lah ya Oke, sekarang kita mulai aja ya Saya udah ada di situ Oke, kita akan masuk ke si INV nya Masuk ke INV nya Terus kita bin dan activate ya Oke, disini juga sama Kita masuk juga ke situ Bin activate Oke, nah sekarang kita akan buatkan seperti biasa ya Kita buatkan project nya ya Start project Oke, ini my website Oke, kita ganti ya si my website nya My website Itu ke Django project Oke, dia berubah jadi Django project Disini kita akan masuk ke Django project nya Oke, sudah Oke, sekarang kita masuk juga ke Django project nya disini Sudah ya, ini kita jalankan Python, manage.py, run server Oke, saya gak akan bikin aplikasi dan gak akan memigrasi nya Kita akan belajar tentang URL nya aja nih Oke, sekarang disini kita masuk aja Sublime Titik Oke, sudah terbuka disitu Ya, ini akan saya singkirkan dulu Nah, gini teman-teman semua Kalau misalkan ya Kita kan punya localhost Ini kan ya Nah, ini ya Nah, misalkan nih Kita pengen masukin disininya Macem-macem Misalkan ya Misalkan saya mau masukinnya adalah 123 Gitu kan Ini kan page not found ya Nah, gimana caranya nih Kalau misalkan Ininya itu berubah-rubah terus Oke, si link nya ya Nah, inti-inti berguna Kalau misalkan kita masuk ke kategori gitu Misalkan kita mau bikin kategorinya itu Macem-macem gitu ya Nah, si nama disini Kita ingin buat tergantung dari kategori Nah, itu gimana caranya Gitu ya Nah, sekarang kita akan bahas nih Ya, ini akan keran banget ya Ini sekarang kita masuk setting Ini sebenarnya gak usah disetting lagi ya Oke, ini gak usah disetting Gak usah lah ya Kita langsung aja ke URL Dan kita bikin view-nya aja ya Kita bikin views.py Oke Ini URL-nya kita hapus aja Gini ya Jadi biar fokus ke sini aja nih kita sekarang Nah, gini teman-teman semua Kita kan seperti biasa ya Kalau misalkan kita bikin apa Kalau kita bikin Kita bikin untuk menampilkan sederhana kan Kita bikin gini ya Kita bikin disininya adalah From Django.http gitu ya Kita pakai http response aja nih Yang Gampang ya Response gitu Ya, terus kita dev index Ini bukan render ya Ingat teman-teman semua Kalau render kita butuh file HTML ya Kalau disini kita gak perlu Nah, misalkan ini adalah HTTP response-nya Terus kita bikin pakai H1 gitu ya Disini gitu Terus kita bikin ini adalah home Oke Gitu Nah, ini kan Akan sangat mudah aja Terus disininya kita kasih gini URL Gitu ya Terus ini kita gitu Topi Terus pakai tanda dollar Terus gitu Dan ini kita langsung aja kan ya Views.index Gitu ya Kita save Nah, ini kalau misalkan kita Kayak gitu Kan hasilnya adalah home ya Nah Gini teman-teman semua Gimana Kalau misalkan Ini ya Terus kita kasih Misalkan saya pengennya Dynamis nih Di belakangnya Kalau 123 Dia masuknya Ini kan page not found ya Gimana caranya kita mau menangkap Segala sesuatu yang ada disini Ya Nanti ini berguna banget ke depannya gitu Jadi URL kita jadi gak Kebanyakan gitu ya Jadi gak berantakan Nah Kalau angka Gimana caranya Nah Kita Ya Misalkan ya Pertama Pertama adalah Kita bikin dulu ya Disini Si angka aja ya Yang gampang ya Kita bikin view angka Oke Kita bikin request Nah Terus disini kan kita bisa bikin gini ya Saya bikin disininya adalah STR Ini adalah Page Pakai H1 ya Bikin H1 Ini adalah Page Angka Oke Ini kita agak mereview dikit ya Kita return disini kan ya Terus HTTP Response Terus ini kita bikin Input Eh jangan STR ya STR Oke Saya ganti ini jadi heading aja ya Kita bikin ini jadi heading Oke Terus disininya kita bikin STR Sama dengan heading Gitu ya Ini kita save Oke Nah terus disini Teman-teman semua Kita bikin Gini ya Kita bikin gitu Terus Topic Dollar Ya Views.angka Nah disininya Akan saya kasih URL nya adalah Angka Oke Kayak gitu Ya Kita bikin kayak gini aja Nah ini kan kalau misalkan kita bikin kayak gini Ini adalah angka Keluar ya Nah Si angka ini gimana caranya nih Saya pengennya kita masukin satu Ya dia masuk ke satu gitu ya Kita masukin dua Dia masuk ke dua gitu Kita bisa menangkapnya disini teman-teman semua Menggunakan yang namanya regular expression Oke Kita lihat dulu ya Misalkan nih Saya mau ngambil Nilai Kalau angka aja Pokoknya tangkap semua angka itu Dan tampilkan ke layar Ya Nah kita coba masukin Disini ya Langkah pertamanya adalah Disini teman-teman semua Kita bikin Kurung kayak gitu ya Oke Kurung kayak gini Ya Nah kita isi di tengah-tengahnya Oke Nah menggunakan regular expression Kenapa pakai regular expression Karena ini kan sebenarnya adalah String ya Oke Ini kan string nih datanya nih Nah ini Harus kita proses disini Ya URL-nya ditangkap Oleh si jenggo-nya Oleh si piton-nya juga ya Pokoknya segala sesuatu dari sini Ditangkap dan diproses Terus kita mau ngambil Si nilai disini Nah gimana cara ngambilnya Pakai regular expression Apa tuh bang Ya gitu lah pokoknya ya Kalian googling aja Itu apa regular expression ya Nah pertamanya adalah gini Kita akan tangkap nih ya Pokoknya kan Yang bagian ini nih teman-teman semua Ini ya Pokoknya ini kesini Ya Pokoknya yang dari Garis miring ke belakang Itu sudah ditangkap Oleh si ini Tanda topi ya Pokoknya topi ini artinya adalah Dari sini Ke belakang Oke Nah sekarang kita mau ngambil Yang depannya Yang ini Yang mana nih Itu adalah yang ini Oke Ini dan depannya apa Gitu Oke teman-teman semua Jadi yang ini Berarti yang tengah-tengah ini adalah Yang ini Gitu Oke Ya yang ini Nah ini kan tadi kita jadi angka ya Nah itu kenapa Alasannya disini jadi angka Jadi matching gitu Oke Jadi pas angka Ditangkep Terus ditampilin Nah sekarang kita mau nangkep Si nilai 2 ini Caranya kan Harusnya gini ya Ya kan Kalau misalkan gitu Keluar ya Nah tapi kita gak mau kayak gini nih Pengennya sih dinamis gitu Jadi Berubah-ubah terus Ini kan kalau di-refresh lagi Itu error lagi ya Oke Gimana caranya nih Oke gini ya Pakai tanda-tanda tanya P ya Itu artinya adalah Ambil semuanya yang ada disini Dimasukin ke sebuah parameter Parameternya apa Pakai tanda siku Oke Tanda siku Terus kita masukin Parameternya mau apa nih Namanya Input Oke Artinya adalah Ambil semua parameter Masukin ke dalam Variable input Gitu ya Nah barulah masuk disini Regular expressionnya Pakai tanda siku Oke Jadi pokoknya Ini artinya adalah Ambil semua parameter Masukin ke input Ya Disini Itu adalah spesifikasinya Kita mau apa nih Kan itu angka ya Kita bisa naruh gini Angka dari 0 sampai 9 Oke Dari 0 sampai 9 Nah Terus berapa banyak Nah Kalau berapa banyak Kita mau ngambil semuanya Kita kasih tanda plus disini Oke Gitu ya Jadi kalau plus Artinya adalah semuanya Jadi urutannya Dimasukin ke parameter apa Lalu spesifikasinya apa Ya Templatenya Jadi polanya Yang ini 0 sampai 9 Itu adalah angka semua Dan berapa banyak Oke Ini kalau kita save ya Terus kita refresh Error ya Kenapa error Ini harus Kayak gini Ya Jadi gak boleh ada tanda spasi disitu Ini kita save Terus kita refresh Oke Lihat ya Dia dibilang bahwa Angka mendapatkan keyword argument input Oke Jadi dia dapet nih Sekarang ya Ada argument input Nah Argumentnya taruh dimana Ditaruh disini Teman-teman semua Gitu ya Oke Nah sekarang Kalau kita refresh Lihat Jalan ya Ini sekarang mau 2 Oke Mau gitu Lihat ya Dia langsung nangkep Ke si fuse yang ini ya Tuh Kita mau angkanya berapapun juga Ditangkep sama dia ya Oke Berarti kan Si angka ini Oke Yang ini Ditangkep Dan dimasukin ke input Oke bang Bisa gak kita nampilin Si nilai inputnya Bisa ya Nah Gimana coba caranya Caranya adalah gini Kita coba tambahin input disini Oke Terus kita refresh Lihat Keluar ya Tuh Itu sama dengan yang ada disini Jadi ini sekarang Dinamis nih Kita kasih 12 Keluar Oke Terus kita kasih 4 keluar Tuh Keren ya Terus kita kasih Misalkan 5 keluar Tuh ya Ketangkep semuanya nih Apapun yang ada disini Jadi bayangkan Kalau ini jadi kategori Jadi kita bisa Ya Di retitorial sebelumnya Kita bisa ngefilter Pake ini Gitu Oke Keren banget Keren abis Oke bang Bang Kalau ini diganti Jadi gimana bang Misalkan Ini jadi otong ya Kalau ini jadi otong Kalau kita refresh Akan error Ya Berarti ini ganti jadi otong Gitu Teman-teman semua Ya Lihat Kalau kita refresh Tuh Oke Masih error ya Bentar Mana nih Oke Salah Ininya otong ya Otong gitu Kita refresh Ih mana Nah Keluar ya Oke Ngerti ya Jadi nama variabelnya harus sama Oke Ingat Nama variabelnya harus sama Gitu Oke bang Kalau misalkan Kita mau ngambilnya Jangan semua angka Kita mau batasin jadi Misalkan 4 aja Bisa Ya Yang plus ini Teman-teman semua Kita ganti jadi gini Tanda kurung 4 Oke Itu artinya Kita cuma ngambil 4 aja Kalau ini kita refresh Gak boleh Ya Harus pas 4 Berarti kalau 1, 2, 3, 4 Ya Terus kita enter Maka ditangkap Jadi harus 4 Oke Nah Dipakenya dimana Gini Ini kita kasih plus aja ya Nah Misalkan gini teman-teman semua Kita bikin lagi yang baru ya Kita bikin lagi yang baru disini Nah Misalkan gini Kita mau bikin Sebuah URL Ya Patternnya Nah Tapi kita maunya Misalkan Polanya adalah tahun Bisa ya Misalkan gini Kita masukin disininya adalah Views Tanggal Gitu ya Nah Misalkan pertamanya adalah tahun Nah Berarti kan Kita bikin gitu ya Ingat Pakai tanda Tanda tanya P Terus kita kasih disininya adalah tahun Gitu ya Nah Kita bisa taruh gini Ini adalah 0 sampai 9 kan ya Semua angka ya Karena kan kombinasi tahun ya Dari 0 sampai 9 kan Oke Nah Terus disininya Kita kasih 4 Gitu Nah Disini Lihat Ini kan tahun Ya Ini tanggal Nah Sekarang Kalau misalkan Kita bikin disininya Oke Kita bikin gini Def Ini kita copy aja ya Kita copy aja Kita taruh sini Terus kita ganti ini jadi Page tanggal Oke Terus disininya heading tahun Kayak gitu ya Kalau kita refresh Lihat Ini masih page angka Kenapa? Karena urutannya Lihat Ini ya Jadi berurutan dia Jadi yang dieksekusi yang mana dulu? Yang dieksekusi adalah yang ini Oke Nah Sekarang gini Kita coba Ya Yang ini Akan kita Rubah dia jadi Khusus 2 aja ya Jadi yang ini di skip Kalau dia plus kan cocok ya Berarti yang bawahnya Nggak akan dieksekusi Gitu teman-teman semua Coba Sekarang kita refresh Nah jadi tanggal ya Sekarang ini dilewat Jadinya page tanggal Itu adalah tahunnya Nah Sekarang coba bikin gini ya Kita bikin STR Tahun Sama dengan Oke Sekarang ini kita delete aja Ini kita tambahin STR Tahun disitu Kita save Kita refresh Oke ya keluar Tahunnya 1, 2, 3, 4 Nah ini Kalau kita jadi 2019 Keluar ya Tahunnya 2019 Nah sekarang mau dimasukin berapapun Akan dia tangkap oleh si tahun ini Mantep ya Mantep Terus pertanyaannya Bang bisa nggak Kalau kita bikin Tahun Bulan Terus tanggal Nah pertanyaan yang bagus Bisa ya Emang ada yang nanya Oke Kita coba aja Nah Kita bisa bikin patternnya itu Nyampur gitu teman-teman semua ya Kita bisa bikin lagi kayak gini Gitu Oke Jadi kita bisa tambahin di belakangnya Ini kita kecilin aja Nah gitu Ini tinggal kita copy aja yang ini Ya Kita copy Kita taruh disini Kayak gitu Ini jadi bulan Misalkan Nah bulan kombinasinya Berapa sampai berapa nih 0 sampai 9 kan Cuman Dia Cuman dapat kombinasinya adalah 2 Gitu Ya Kita save Sekarang Kalau kita Bikin disininya Harus ada bulan Bener nggak Kayak ini cuma contoh aja ya Ini kemungkinan Bulannya bisa jadi 99 ya Bulan 99 Apa itu Oke ya Nah Sekarang udah bisa nih Bulan Nah sekarang kita coba Disini taruh gitu Oke Kita ganti yang tahunnya Jadi Bulan Terus disini Kita tambahin Break BRN jangan tambahin AK ya Kalian jorok banget Oke Ngomong sendiri Ini kita coba Ini ya Kita coba Disini jadi 04 Misalkan Tuh Jadi bulannya dapet Oke Keren banget ya Jadi 2018 04 Ketangkap semua nih Mantap ya Bang Tanggal juga dong bang Boleh Kita tambahin tanggal ya Hari Oke Bulan Hari Nah sekarang disininya Kita ganti Ini jadi hari Gitu Ya Ini kita ganti jadi Hari Oke Terus ini kita tambahin lagi Hari Gitu Ya Kita refresh Oh Kenapa Karena harinya belum kita masukin Tanggal 11 Keyword harinya belum masukin disini Ingat ya Masukin hari disitu Oke Keren Tuh Lihatnya jadi Mantap nih Keren abis Keren abis Ya Udah bisa nangkap semua Jadi kita mau ganti tanggalnya Jadi tanggal 40 Juga bisa ya Cantau aja teman-teman Contoh ini Jangan komen Jangan protes ya Oke Satu lagi Yang hubungan dengan tanggal Jadi Gini Kita kan naruh Ini banyak banget ya Si Parameternya ya Bisa gak kita tangkap Lebih Elegan gitu Nah Disini Bisa kita rubah Teman-teman semua Ya Nah caranya gimana Caranya adalah gini Ini coba Gini aja deh Ini kita komen ya Ini kita komen aja Nah Kita bikin Yang baru disini Oke Kayak gitu ya Nah Caranya adalah Gimana Caranya adalah gini Kita disini Ganti jadi gini Pakai bintang-bintang ya Ya KW Args Nah sebenarnya sih KW Args ini bisa dirubah sih Namanya Kita ganti Namanya jadi gini aja Ya Input Oke Jadi pokoknya Ambil semua input Yang dikasih dari sini Oke Kita tangkap disini Ya Nah Sekarang kita coba Ini akan saya ganti Jadi heading dulu Ya Ini akan saya hapus Akan saya hapus gitu Ya Terus disini Kita print input Oke Biar keliatan ya Coba Kita refresh Oke Kosong ya Ini kita akan coba lihat disini Lihat teman-teman semua Ya Saat kita Membuat dia menjadi seperti itu Akan ditangkap menjadi seperti ini Oke Apa ini Ini adalah dictionary Ya Ini adalah dictionary nih Oke Jadi input yang tadi ada disini Kita bisa tangkap semuanya Kalau banyak ya Terlalu banyak misalkan ceilingnya Nah Kita bisa ambil Kesini Gitu ya Nah sekarang Kita mau taruhnya Gimana nih Cara ngambil Si data ini Nah cara ngambilnya Mudah aja Ini sekarang kita bisa ambil gini Misalkan tahun Ya Sama dengan Kita bikin input Lalu kita ambil Si nilai tahun Gitu Lihat Si tahun itu kan ngambil dari sini nih Lihat Tahun kan ngambil dari sini Nah kita bisa keluarin kayak gitu Nah sekarang Kita bisa bikin disininya Ini adalah Tanggalnya ya Jangan tanggal sih Itu jadi nanti Konflik sama yang ini Ini adalah Data tanggal Misalkan ya Kita mau bikinnya pakai Format ya Nah misalkan gini Format Oke Terus kita taruh tahun disitu Terus ininya kita bisa tambahin Data tanggal Oke Kita save nih Terus kita coba refresh disini Lihat ya Keluar 2018 Jadi jalan nih Si tanggalnya Nah Berarti kalau gitu Kita bisa ngeluarin semuanya Dari sini ya Kita bisa bulan Kita bisa input lagi Oke ini adalah salah satu teknik Yang sangat berguna Ya Kalau kita mau Naruh yang panjang gitu Si polanya ya Ini kita bikin hari Terus input Kita taruh disininya adalah hari Oke Gitu gampang banget Ini kita bikin kayak gini aja ya Biar sama dengan format tanggal Gitu Tahun Bulan Hari Oke Jadi lebih elegan Daripada yang ini ya Karena ini kan kepanjangan ya Oke bang Mana bang buktinya Kita coba refresh Lihat ya Keluar Sweet Mama sweet Oke Keren Keren banget Teman-teman semua Ini coba kita ganti jadi H2 Ya Biar lebih Kalau kata orang Sunda Lebih meded Terusnya lebih keren ya Kita Control save Oke Kita refresh lagi Oke Keluar ya Lihat Ini kalau kita ganti Coba deh bang Dari tadi Terbukti gak nih Dari 15 Bener ya Keren Keren banget Ini 1945 45 08 17 Oke berhasil ya Keren abis Oke Kayak itu udah ya Jadi Bang Kalau misalkan Ya Kita mau bikin Linknya Pakai text Nah Gimana dong caranya Nah Oke Terakhir ya Ini kan masih angka nih Bisa gak kalau kita pakai text Bisa Ya Kita coba bikin sekarang Kita pakai text Nah gini URL Oke Kan gitu ya Kita bikin Ini adalah topik Saya bundar ya Kita Gitu Oke Ini kita bikin Views Dot Misalkan kita bikin Link ya Dot link Oke Nah Disini Kita bikin Views Untuk link ya Kita taruh di atas Kita taruh disini ya Biar keliatan Def Link Request Terus kita taruh disininya kan Return HTTP Respond Gitu Ini adalah STRnya Terus STRnya Kita bikin Bahwa dia adalah H1 Gitu ya Nah Terus disini kita bikin Ini adalah Page nya ya Gampang banget Ini kita save Ini H1 bro Ini kita save Berarti sekarang Kita ganti ini Ya Gitu aja Kita langsung aja Format Kita taruh Page nya disitu ya Kita taruh di atasnya Page Oke Biar langsung kita pakai Nah Jadi gini Si page nya Kalau kita mau Naruh page disini Sama polanya Kita pakai tanda tanya P Nah kita mau taruh Link nya apa Kita taruh Page kan disini ya Kita taruh Page gitu Nah Kalau mau huruf Yang kita pakai adalah Garis miring W Itu artinya adalah Word Nah disini Kita tinggal Tambahin plus disitu Ya Jadi semua Word ya Kita save Nah Sekarang teman-teman semua Kalau misalkan Kita taruh disininya adalah Blog Muncul blog disitu Ya Kalau kita bikin disininya berita Muncul berita disitu Oke Kalau kita bikin gosip Muncul gosip disitu Oke Jadi sekarang kita bisa menangkap Si pages nya Gitu Oke bang Biasanya kan kalau di web itu Dia bisa kan gini Gosip Terbaru Misalkan ya Nah ini gak bisa Kenapa? Karena W ini cuman Huruf aja Ya Nah gimana caranya Kalau kita mau naruh Huruf dan sesuatu Nah kita tambahin disininya Itu kan Pakai tanda Dash Ini kita tambahin aja gitu Kalau udah kayak gitu Lihat kita refresh Jalan ya Oke Kalau kalian mau underscore Jadi kalau slug itu Dia kan bisa underscore Bisa titik Tapi titik kayaknya gak ya Karena itu udah ada di web ya Si .com kan pakai titik Ini kalau kita refresh Nah ini Berarti ini harus kita ganti Jadi underscore Oke Jalan ya Oke teman-teman semua Jadi itu polanya Kalau kita mau menangkap Sebuah link Ya Nah nanti Ini kita akan pakai Untuk Memperbaiki Si program kita Di tutorial nomor 22 Ya Jadi kita bisa lebih Dinamis gitu Dan Kalau misalkan Page nya gak ketemu Gimana ya Misalkan kita bikin gini Gossip terbaru Studio 3 Si otong Misalkan ya Tuh Itu kan gak bisa ya Karena nyampur nih Antara angka Sama huruf Nah Gimana caranya Kalau misalkan Dan tanda slash ini Kalau ini gak ada Kita pengennya sih Page not found nya Jangan kayak gini 404 nya Kita ubah gitu Nah itu juga kita akan bahas ya Oke teman-teman semua Jadi ini Ya Adalah Pengenalan Tentang URL Pattern ya Disebutnya URL pattern Oke teman-teman semua Jadi sampai disini dulu tutorialnya Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya Oke See you in the next video Then Bye Bye